Intro Anda salah satu orang yang kini telah melakukan pembayaran melalui ponsel, melakukan transfer uang melalui aplikasi, maka Anda adalah salah satu dari jutaan konsumen industri besar bernilai puluhan triliun rupiah bernama fintech. Teknologi finansial atau yang sering dikenal dengan istilah fintech adalah hasil kolaborasi antara teknologi dengan keuangan yang tentunya dapat mempermudah kita dalam melakukan beragam aktivitas finansial. Mulai dari melaksana pembayaran kebutuhan sehari-hari, mendapatkan pinjaman, berinvestasi di beragam instrumen, hingga memberikan modal bagi masyarakat. Pada saat ini, fintech atau financial technology yang merupakan industri baru sedang menjadi trend di Indonesia. Fintech hadir menjadi sebuah inovasi dalam ranah financial Indonesia. Dengan memanfaatkan teknologi, kegiatan bertransaksi yang segini dilakukan dengan bertatap muka, kini dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Pada dasarnya, fintech memiliki pajenis yaitu yang pertama adalah crowdfunding atau menggalang dana, yang kedua adalah bear-to-bear lending, bentuknya berbasis utang pemberian pinjaman uang, lalu yang ketiga adalah market aggregator atau fintech membanding berbagai produk keuangan, yang keempat yaitu risk and investment management, merupakan perencana keuangan berbentuk digital, dan yang terakhir adalah mobile payment atau online banking, yaitu transaksi finansial yang digunakan untuk pembayaran belanja, pembayaran tagihan bulanan, dan juga transfer uang. Nah, selain fintech yang sudah dijelaskan sebelumnya, fintech syariah pun sedang menjadi perbincangan hangat di masyarakat Indonesia. Fintech syariah ini merupakan perbanduan inovasi finansial dan teknologi pada proses pelayanan keuangan dan juga investasi, tentunya dengan berlalasan nilai-nilai syariat Islam yang menjadi prinsipnya. Fintech syariah hadir sejalan dengan tujuan transaksi yang ingin menjaga dan melihara kebaikan bersama dengan tidak mengandung unsur-unsur transaksi yang dilarang oleh Islam, seperti masir atau judi, riba atau bunga, goror atau penipuan, dan lainnya. Produk fintech syariah seperti Amanah, Alami Syariah, dan Investri Syariah merupakan beberapa fintech syariah yang berfokus pada kegiatan pendanaan yang mungkin dapat dibanfaatkan oleh pelaku UMKM di Indonesia yang saat ini terkena dampak dari pandemi virus COVID-19. Selama pandemi virus COVID-19, sektor UMKM merupakan sektor yang paling terkena dampak dalam perlambatan ekonomi. Sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim, Indonesia menjadi negara strategis untuk pertumbuhan fintech syariah. Tidak tanggung-tanggung, OJK mengucurkan dana Rp70 miliar untuk financial technology. Dan sejak hadir tahun 2017 silam, Otoritas Jasa Keuangan mencatat ada enam fintech syariah yang sedang berjalan. Bagaimana cara fintech syariah bekerja, dan apa tips memilih fintech syariah? Ini adalah Rabiandra Darudaksa, salah satu pemilik usaha makanan siap saji di Jakarta yang menjalani bisnisnya melalui konsep fintech syariah amanah sejak tahun 2015. Sebelum mengambil konsep syariah, bisnis ini sempat berjalan dengan investor konvensional, namun hanya berlangsung kurang dari satu tahun. Selain konsep bagi hasil yang adil yaitu 50% di fintech syariah, pria yang akrab dipanggil abi ini mengaku memiliki alasan tersendiri, memilih fintech syariah. Perbulan Mei 2019, Otoritas Jasa Keuangan mencatat ada 113 perusahaan fintech yang enam diantarnya fintech syariah. Dari data OJK diketahui, amanah adalah perusahaan fintech syariah pertama di Indonesia. Berdiri sejak tahun 2017, amanah fokus pada pendanaan di usaha mikro kecil menengah. Range pendanaan usaha yang ditawarkan mulai dari nilai terkecil, yaitu 50 ribu rupiah hingga 2 miliar rupiah. CEO fintech syariah, amanah Lutfi Adiansa, mengklaim, sebagai perusahaan syariah, amanah konsisten pada transparansi, baik ke peminjam modal maupun pemberi modal. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah melaporkan bahwa sekitar 72,6% dari jumlah UMKM terkena dapat dari penyebaran virus COVID-19. Dari sekian masalah UMKM yang terjadi di Indonesia, permasalah pendanaan merupakan permasalahan yang paling banyak dihadapi oleh pelaku UMKM. PricewaterhouseCoopers, yang merupakan perusahaan jasa konsultan internasional, menyebabkan bahwa sekitar 74% pelaku UMKM di Indonesia belum mendapatkan akses pembiayaan. Keterbatasan fasilitas kredit mikro dan persyaratan perbankan yang rumit dan bunga yang besar makin mempersulit UMKM dalam membangun dan mempertahankan usahanya. Oleh karena itu, fintech syariah hadir menjadi solusi bagi UMKM untuk peminjaman modal dalam membangun usahanya di saat pandemi seperti ini. Fintech syariah tidak hanya dapat dimanfaatkan sebagai pembiayaan usaha, tetapi juga dapat dioptimalkan dengan pelayanan pembayaran digital dan juga pengaturan keuangan. Semoga dengan adanya fintech syariah ini dapat menjadi solusi dan juga membantu para UMKM untuk bangkit kembali dari keterpurukan, sehingga hal ini dapat memajukan perekonomian Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.